Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca Bollinger Bands. Seperti apa Bollinger Bands itu? Bollinger Bands itu bentuknya seperti ini. Perhatikan tiga garis merah ini. Satu di atas ini, lalu dua, lalu kemudian tiga ini. Yang atas ini kita menyebutnya upper band. Yang tengah ini middle band, yang bawah ini adalah lower band. Jadi Bollinger Bands ini ditemukan oleh John Bollinger dengan bentuk tiga band ini atau tiga garis ini. Yang garis tengah ini adalah, kita sebut sebagai middle Bollinger Band. Ini simpelnya adalah sebuah garis simple moving average 20 hari. Sedangkan upper band ini adalah garis SMA atau simple moving average 20 hari ditambah dengan standar deviasi 20 hari dikalikan dua. Sedangkan lower band ini adalah dihitung, angkanya ini didapat dari garis SMA atau simple moving average 20 hari dikurangi dengan standar deviasi 20 hari dikalikan dua. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Bollinger Bands ini fungsi utamanya adalah mengukur volatilitas. Menunjukkan volatilitas pada harga saham. Seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang menyukai pengukuran volatilitas. Seperti stokastik, stokastik slow, stokastik oscilator itu. Maka Bollinger Bands ini juga bisa difungsikan sebagai semacam itu. Sebagai semacam itu. Nah, jadi sebagian trader itu ketika dia hanya menginginkan indikator volatilitas tanpa menambah ruang lagi di dalam chart. Maka mereka lebih suka menggunakan Bollinger Bands ini. Karena fungsinya hampir mirip dengan stokastik. Seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu kasus-kasus yang kita pelajari atau kondisi-kondisi yang bisa kita pelajari dari Bollinger Bands ini supaya kita nanti ke depan bisa cuan melalui ini. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa Bollinger Bands bergerak mendatar dalam range sempit. Ketika Bollinger Bands bergerak mendatar dalam range sempit ini, maka volatilitas rendah. Ketika volatilitas rendah, maka pasar dikatakan sepi. Artinya tidak banyak orang pengen melakukan trading di sana. Nah, jadi entah kenapa bisa jadi karena pasar sedang menunggu info penting dari pemerintah atau kebijakan penting dunia seperti itu. Maka biasanya hal-hal yang semacam itu membuat pasar cenderung bergerak flat, range sempit, volatilitas rendah karena pasarnya memang sepi. Nah, ketika hal itu terjadi, Bollinger Bands cenderung bergerak mendatar dalam range yang sempit. Nah, ketika Bollinger Bands itu terbuka lebar semacam ini, dia tahu-tahu langsung terbuka lebar ya, seperti itu, dan turun. Berarti itu adalah tanda bahwa volatilitasnya tinggi ya, artinya pasar sedang ramai. Apakah itu ramai dalam arti positif atau negatif, itu tergantung charge-nya. Dalam hal contoh ini, dia turun. Berarti ada info mungkin yang buruk tentang sebuah saham ya, atau komoditas, atau aset forex seperti itu. Nah, jadi ketika pasar sepi atau sedang wait and see menunggu kebijakan tertentu tentang pasar barangkali, dia bergerak mendatar dan cenderung sempit. Tapi ketika sudah ada kejelasan tentang penungguan itu, maka dia akan bergerak sesuai dengan hasil yang didapat dari berita itu. Nah, ketika beritanya itu negatif, biasanya dia turun, seperti itu, dan perhatikan lower Bollinger Bands-nya ini semakin melebar, semakin melebar dibanding dengan upper Bollinger Bands, seperti itu. Nah, ini tandanya pasar sedang ramai, ramai ingin menjual kalau yang ini, nah seperti itu. Nah, bagaimana kita membeli dan menjual dengan Bollinger Bands ini? Simpelnya, seperti yang kita ketahui tadi, yang dibahas di depan, fungsinya mirip dengan stochastic ya. Jadi, stochastic itu secara garis besar adalah beli ketika oversold dan jual ketika overbought. Nah, mirip sekali seperti itu, Bollinger Bands itu mirip sekali seperti itu. Nah, ketika harga atau candlestick itu mencapai lower Bollinger Bands, maka itu tandanya bahwa bisa dibilang harga saham itu atau aset itu mengalami oversold ya, seperti itu. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Sedangkan, ketika dia berada pada, di atas upper Bollinger Bands, maka itu bisa kita sebut dengan overbought atau jenuh beli. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk dijual. Perhatikan, di sini ya, di sini di lower Bollinger Bands, ya, ini saat yang tepat untuk membeli, ya, lalu kemudian dia naik. Setelah mencapai upper Bollinger Bands, waktunya jual, ya, seperti itu. Nah, ketika mencapai ini lagi, lower Bollinger Bands, lalu terjadi penolakan ke atas, ini adalah saat yang tepat untuk membeli, ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui, ya, garis tengah ini, MA20 atau Middle Bollinger Bands ini, adalah sebuah garis yang bisa digunakan sebagai, seperti yang kita bahas pada simple moving average kemarin, ya, itu bisa berubah atau berlaku sebagai support atau resistance. Jadi, ketika dia bisa terlewati dengan baik, breakout seperti itu, maka itu akan, trend akan lanjut. Tapi, ketika tidak bisa dilewati, maka itu jadi resistance yang cukup kuat. Nah, pada kasus yang perhatikan scroll, yang di sini ini, dia, SMA20 atau Middle Bollinger Bands ini bertindak sebagai resistance. Akhirnya, dia tertolak ke belakang, ke bawah. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk menjual di sini, karena dia terjadi resistance di sini. Nah, ketika dia memasuki di Lower Bollinger Bands lagi, maka ini adalah waktunya untuk membeli, ya, seperti itu. Lalu, naik, jual di Upper Bollinger Bands. Begitulah seterusnya, ya, di sini ada waktunya beli di sini, jual di sini lagi. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak asal membeli, ya, waktu candlestick itu berada di Lower Bollinger Bands, dan sebaiknya tidak asal membeli, ya. Perhatikan candlestick, candlestick reversal. Ya, kita sudah bahas beberapa candlestick yang penting. Silahkan simak video kami tentang candlestick. Nah, gunakan itu ilmu candlestick itu, price action dengan candlestick itu, untuk mendukung price action pada Lower Bollinger Bands ini, supaya bisa menentukan saat yang tepat untuk membeli, seperti itu. Nah, ini adalah sinyal jual dan sinyal beli yang umum dilakukan dengan menggunakan Bollinger Bands, seperti itu. Nah, lalu kemudian, ya, perhatikan, pada saat terjadi trend yang cukup kuat, ya, seperti yang kita bahas tadi, baik ketika dia mendekati Lower Bollinger Bands, lalu naik gitu, lalu kemudian bisa juga terjadi seperti ini. Jadi, menembus Upper Bollinger Bands beberapa kali tanpa turun menuju ke Lower Bollinger Bands, karena dia tertahan apa? Dia tertahan Middle Bollinger Bands, seperti itu. Nah, pada hal yang semacam ini, kasus semacam ini, Middle Bollinger Bands bertindak sebagai support, ya, untuk mendukung jalannya uptrend, seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi penting untuk diperhatikan, apakah ketika Anda, saham yang Anda pegang seperti itu, mencapai Upper Bollinger Bands, apakah harus langsung dijual? Nah, ini barangkali strateginya bisa diubah sedikit. Jadi, ketika saham Anda, ya, itu mengalami, yang Anda incar itu mengalami penembusan di Lower Bollinger Bands, Anda bisa mulai membeli, ya. Tapi, jangan asal beli, tapi berdasarkan price action dengan candlestick yang kita sudah bahas. Nah, setelah Anda membeli, lalu naik, lalu melewati Middle Bollinger Bands, ke atas, lalu kemudian menembus Upper Bollinger Bands, maka tidak selamanya Anda bisa menjualnya. Jadi, tentunya Anda bisa menjualnya langsung, tapi Anda masih bisa memegangnya, ya, hold saham itu. Tunggu dulu sampai dia turun, apakah ketika dia turun ke Middle Bollinger Bands itu, dia akan tembus ke bawah. Jika tembus ke bawah, maka itu adalah konfirmasi bahwa Anda harus menjualnya. Tapi, ketika dia mengalami pembalikan arah, ya, perhatikan juga pembalikan arah ini ditandai dengan price action, dengan ilmu candlestick yang sudah kita bahas, ya. Ketika dia mantul dari Middle Bollinger Bands, maka itu bisa jadi sinyal untuk menambah posisi, ya. Untuk menambah posisi, atau membeli lagi, atau hold saja terus, sampai akhirnya naik terus, naik terus, naik terus, ya. Sampai di sini, ya. Ketika candlestick kemudian menembus ke bawah, ya. Setelah naik terus turun, terus naik lagi, terus turun, lalu ternyata di sini, seperti kita bahas tadi, candlestick-nya menembus ke bawah garis Middle Bollinger Band, ya. Maka kita bisa pasang auto sell, ya. Auto sell. Ketika dia terjadi lower low lagi, maka itu sudah konfirmasi itu jual. Tapi ternyata pada kasus ini, dia menolak. Dia kemudian naik lagi, ya. Dengan bentuk candlestick yang cukup mantap. Lalu akhirnya dia melanjutkan tren naik lagi, lah. Lalu kemudian pada titik ini, dia menembus ke bawah Middle Bollinger Band lagi. Seperti biasa yang tadi kita lakukan, kita pasang auto sell di sini, di harga low di sini, ya. Setelah itu, kita lihat besoknya. Nah, ternyata besoknya dia menembus. Akhirnya kita jual di sini. Nah, dari sini, dibeli di sini, lalu kemudian dijual di sini. Lumayan, kan? Nah, indikator Bollinger Band ini adalah indikator yang jika kita menggunakannya dengan bijaksana, itu bisa diandalkan, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi terakhir, ya. Penting tentang Bollinger Band ini, ya. Perhatikan, di sini, dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa Bollinger Band menyempit, ya. Dan ketika pasar bergerak sideways, upper dan lower Bollinger Band semakin sempit, 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 seperti itu. Nah, pada suatu ketika, lalu kemudian ketika dia terjadi breakout, ya, break Bollinger Band melebar, ya, diikuti dengan rally, ya, itu ketika candle pertama yang menembus upper Bollinger Band dengan volume yang cukup tinggi, maka itu bisa jadi alasan untuk membeli, ya. Alasan untuk membeli, untuk mengikuti aturan riding the upper Bollinger Band. Jadi, bisa jika keesokan harinya itu ternyata open di atas upper Bollinger Band, lalu ditutup di atas upper Bollinger Band juga, itu bisa jadi alasan Anda untuk membeli. Sinyal beli di sini, ya. Beli, 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 beli. Lalu kemudian ketika terjadi harga sudah di bawah upper Bollinger Band, maka Anda bisa dengan candle negatif, seperti ini, ya. Maka ini adalah saat yang tepat untuk pasang auto sale di sini, ya. Jadi, belinya itu pada hari, sehari setelah penembusan atau breakout upper Bollinger Band dengan volume yang cukup tinggi ini. Lalu kemudian hari berikutnya terjadi candlestick yang di atas upper Bollinger Band, ya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk membeli. Lalu hold saja, hold saja. Lalu kemudian terjadilah candle negatif atau candle turun di bawah atau menembus ke bawah garis upper Bollinger Band. Nah, ketika itu terjadi, langsung saja buat auto sale di sini, di harga low. Nah, ketika dia menembus ke bawah, maka itu saat yang tepat akan terjadi penjualan. Nah, perhatikan. Jika dia beli di sini, maka jual di sini. Lumayan. Pada tempo yang singkat, Anda bisa jual yang lumayan banyak. Seperti itu. Nah, ini adalah strategi khusus yang tidak sering terjadi, tapi bisa Anda manfaatkan. Seperti itu. Jadi, seperti itu ya. Ilmu-ilmu yang perlu Anda ketahui tentang Bollinger Band ini, ya. Semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.